Hebat bisa nyampe sini Seharusnya kamu cari tempat yang lebih baik Itu sudah hancur Saya masih bisa tinggal disana Saya ingin tahu Kenapa tidak mau ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri Kali ini kesempatan saya bersama bapak-bapak Yang pastinya bapak Angak Kita mau bawain cerita Dari teman dan penonton Jurnal Sya Nge-email Cerita dan foto atau video Ini salah satu cerita yang bakal kita ceritain sekarang Jadi ini email yang sudah kita terima Dari teman-teman yang punya cerita Cerita mistis yang pasti ya Tapi kalau misalkan teman-teman juga Yang lain ada cerita horror, cerita misteri Bisa dikirimin kemastian di jurnalisa At gmail.com Jangan lupa harus yang paling serem Kalau nggak serem, nggak akan dibaca Ya jadi ya sekarang aku mau bacain cerita Oh saya aja yang baca Oh ya silahkan Oke saya akan ceritakan yang ditulis sama Aisha Salama Dia pengen berbagi cerita mistis yang pernah dialaminya Jadi ini tempatnya berada di asrama Inggris Tempat ini adalah tempat yang bersejarah Karena dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda Pada tahun 1776 sampai dengan 1811 Tapi menurut sumber lain Ini dibangun tahun 1811 sampai 1816 Oleh letnon kolonel Meicin H.Y. Orang Inggris yang menikah dengan wanita Belanda Dan banyak lagi versi lainnya Kenapa diberi nama asrama Inggrisan? Karena konon pada saat Inggris menjajah tanah Belambangan Banyak saudagar Inggris yang berdagang di Belambangan Dan tempat inilah yang ditempati oleh mereka sebagai tempat menginap Nah saya itu buka toko di depan gerbang masruk asrama Inggrisan tersebut Kurang lebih hampir 6 tahun Pada saat itu Sudah menjelang malam Ayah saya belum tutup Dikarenakan masih banyak teman-temannya yang masih berkumpul Di sekitar pukul 11 malam Ya namanya orang sedang berbincang Pasti cukup ramailah berbicaranya Tiba-tiba Terdengar seperti suara kursi yang dilempar dari belakang Setelah dicek Tidak ada sama sekali kursi yang jatuh ataupun bergeser Lalu terjadi lagi Ada yang melempari batu Dari atas bangunan Yang sekarang ditempati oleh Siapa kok? Dekat Kodim Dekat Kodim Dekat Kodim Ke arah segerombolan teman-teman ayah saya Ke segerombolan teman-teman ayah saya Seketika teman-teman ayah saya langsung pulang Mungkin ada yang terganggu dengan suara ramai pada saat itu Kejadian selanjutnya Waktu saya ke belakang menuju asrama Inggrisan Di bangunan sebelah kanan Di lantai dua Dari bangunan dekat tersebut Saya melihat ada sosok perempuan yang berambut panjang sekali Kata ya Panjang sekali Berdiri disitu Saya sangat kaget setelah melihat sosok tersebut Saya segera lari Dan besoknya saya cerita kepada orang tua saya Bahwa jendela tersebut memang tidak pernah ditutup Karena petugas sana sudah capek Menutup Karena terus-terusan kebuka lagi dengan sendirinya Setiap malam Setiap malam Jumat Ternyata menurut cerita Seorang Di sana memang ada noni Belanda yang tinggal Oke Kejadian selanjutnya Saya dan teman-teman saya Sedang berkeliling untuk melihat-lihat isi dari bangunan tersebut Tepatnya di bangunan belakang Baru saja kita masuk Hawa di sana sudah sangat panas Berbeda sekali di ruangan dan Lainnya Seketika saya dan teman-teman lari membebarkan diri Di sana juga terdapat Pohon beringin yang besar dan tinggi sekali Mungkin pohon tersebut sudah ada Mulai awal bangunan tersebut Dan di sebelah kiri dari pohon tersebut Lagi-lagi Saya pernah melihat sosok perempuan Yang di kayu bangunan tersebut Dengan mengayunkan badannya Seketika langsung merinding Dan banyak lagi mitos Mitos yang terjadi di sana Semoga cerita ini dapat mengisi konten jurnalisa Dan semua konten jurnalisa diberikan kesehatan Amin Ini ada fotonya kok Jadi ceritanya menceritakan sebuah bangunan Yang sudah berdiri dari tahun 18-an Dulunya dipakai orang-orang Inggris Untuk tinggal yang berdagang di Indonesia Waktu itu tinggal di daerah situ kok Karena sudah lama Tapi sempat dialih fungsikan kan Disini ceritanya Terus ya banyak kejadian Karena termasuk bangunan yang sudah tua juga Nah ini bangunannya Bentuknya Seperti rumah panggung Ini bangunan dipertokohan Ini toko-tokonya si Teteh itu kali ya Oh jadi di pintu masuknya Tepat di pintu masuk sebelah kanan Tapi kalau ngeliat bangunannya Enggak apa? Belanda sih Kalau dari depan Enggak Belanda Tapi kalau di belakang Belanda banget Ya Yang namanya bangunan lama mah Udah pasti punya sejarah Dan menyimpan cerita Apalagi berdiri sejak zaman kejajahan Dimana waktu itu Banyak banget tragedi Yang terjadi Ya baik seneng Sedih Ataupun Cerita kematian Dan Yang Saya lihat Di tempat itu Ya benar Salah satunya ada Sosok perempuan Yang masih Tinggal disitu Dari foto ini mah Kayaknya kelilingnya Teteh Gak jauh dari sini kok Nah Di belakang-belakang situ Biasanya kelihatan Nah Kita coba mediasi aja kok Boleh kak Saya Saya aja Hah? Saya aja Oh siap Gak cocok kalau mediasi perempuan Saya yang cocok Wah harusnya ada perempuan nih Gak apa-apa saya bisa jadi perempuan Oh siap Amin Amin Gatau fokus aku berubah Mana tadi gimana caranya Mata aku lah tiba-tiba ke sini Oke boleh Tapi gak ada di cerita Oke Itu malah pengen cerita yang Di depannya itu Ada dua pohon besar Ada yang kiri dan kanan Entahlah ini dari sudut tunang ini Kita ngeliatnya di sebelah kiri ya kok Apa yang kamu lihat disitu? Sosok tua tinggi besar Nah Aku lebih senang begini ya Gak tau fokusnya tiba-tiba ke situ Oke coba Ya mungkin Dia atau Makhluk ini Yang mungkin sudah tinggal Sejak lama Ketika Tadi ceritanya Ketika bangunan ini dibangun pun Si pohon ini Sudah ada Sudah ada banget ya Mungkin bisa ditanyain Sejarahnya Terus apa aja yang tinggal disitu kok Gampang Saya bisa bahas jauh kok Hebat bisa nyampe sini Iya Salam kenal Wah asyik Jalan jalan Rame juga Iya Hebat tempat tempat Iya salam kenal Saya dapat cerita dari Tempat embah tinggal Konon sering terjadi sesuatu disana Lalu 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 Ingin tau Perempuan yang biasa tinggal disana Kenapa tidak boleh ditutup itu Dia Jendelanya Terakhir Dia Di situ Di situ Ya Saya melihatnya seperti itu Jadi memang Di situ dia Mengakhiri hidupnya Dan Tidak mau diganggu ya Banyak Tidak aja dia Tapi Mungkin dia yang berani Dia Ya Karena yang sering terlihat Itu katanya Ada Tapi dia Pemberani Yang paling berani itu ya Yang lainnya Tidak berani Boleh saya Berbicara dengan dia Atau barangkali Badai pesan yang disampaikan Untuk yang meninggali sekarang Disana Dan mereka juga Tau Harus seperti apa Ya Tidak usah Tanya soalnya Oke Matur Suwon Sudah berkenalan Saya mau minta izin Untuk berbicara Dengan perempuan Masuk Geng Banyak Soalnya gede banget Ya Si lingkungannya Teh Kayak di benteng ya kok Kalau disebut asrama Mungkin jadi Seperti sekolah Di benteng Di kelilingi Yang kebayang Terus Di bangunan-bangunan itu Ada beberapa kejadian Memang Ya lagi-lagi Masa Peralihan Dari masa Belanda Dan Jepang Banyak sekali tragedi Yang terjadi Apalagi ini Asrama yang ditinggali Orang-orang kulit putih Waktu itu Makanya Kayaknya Nyambung Dengan cerita Yang diceritain Barusan Kenapa perempuan itu Masih disitu Dan harus terbuka Jendelanya Barusan Dibilang Katanya Ditembak Disitu Tidak apa-apa Saya ingin tahu Kenapa tidak boleh ditutup Kamu menunggu Kalau itu ditutup Kamu tidak suka Tidak Saya Tidak Tidak Harus Tidak 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 Bukan Suami Suami Berempuan Sekarang Jamannya Sudah Berubah Tidak Tidak Jadi itu Harus Tetap Dibuka Lalu Saya boleh tahu Siapa yang suka marah Ketika terlalu berisik Kamu juga Kamu lebih Sekateng Tidak ada orang Bicara Tidak Seharusnya Tidak Tidak Ketika orang Banyak Membuat Suara Kamu tidak Suka Kenapa Tidak Enak Didengar Bahwa Saya Pusing Ya Sekarang Sudah Berbeda Tidak Bisa Saya Tidak Peduli Daddy Kamu Mau Tetap Tinggal Di situ Mau Kemana Lagi Seharusnya Kamu Cari Tempat Yang Lebih Baik Itu Sudah Hancur Saya Masih Bisa Tinggal Di Sana Atau Mungkin Kamu Mencari Suami Kamu Tidak Tau Cari Kembali Saya Tunggu Biasanya Dia Pulang Terlamban Ya Ya Sudah Kalau Kamu Mau Di Sana Jangan Terganggu Dengan Yang Lain Karena Sudah Dihuni Manusia Sekarang Tidak Apa Asal Tidak Berisik Asal Tidak Berisik Jangan Membuat Suara Terlalu Bising Mungkin Kalau Seperti Ini Terang Tidak Masalah Ketika Malam Ketika Melayu Terima 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 Semoga Saya bisa Bermain Ketempat Anda Silahkan Terima 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 Tidak Masuk akal Cuman Orang Yang Di sana Nanggapnya Mungkin Marah Tapi Masuk akal Kalau Waktunya Malam Orang Lebih Banyak Beristirahat Dan Kamu Membuat Suara Yang Buat Orang Lain Tidak Bisa Beristirahat Itu Tidak Bagus Bukan Buat Hantu Iko Juga Ya Buat Manusia Yang Lain Ada Tetangga Yang Berisikan Segala Macam Sebenarnya Kalau Lihat Bangunan Ini Banyak Sekali Dia Yang Sebelum Masuk Iko Jadi Kalau Yang Barusan Seorang Non Yang Masih Ada Luka Di Bagian Sini Dan Buk Selain Dia Sebenarnya Ada Beberapa Yang Masih Tinggal Di Sana Tapi Yang Berani Bicara Atau Berani Bersuara Cuma Orang Yang Sesuai Tadi Aku Merasanya Dia Selalu Seperti Itu Misalkan Suaminya Kerja Terus Dia Nunggu Langsung Di Sore Hari Biasanya Dia Nunggu Dari Atas Itu Pasti Pulang Gitu Di Saat Ini Masih Nunggu Terus Terus Kebanyakan Mungkin Kalau Hantu Belanda Di Jaman Perang Itu Kebiasaan Kebiasaan Mereka Nunggu Bapaknya Atau Nunggu Siapanya Pulang Terus Dia Harus Meninggal Rasa Itu Masih Kebawah Tapi Bagus Bisa Ini Bangunannya Oke Nah Kok Ngomongin Yang Tadi Ini Sudah Jelas Secara Bangunan Ini Tempat Tinggal Orang Belanda Yang Kamu Dari Kemungkinan Ada Kebiasaan Nungguin Saya Pengen Tau Si Mamat Yang Hidup Di Jaman Itu Ngeliat Orang Belanda Saling Nunggu Teh Memang Kayak Gitu Cuk Dari Keren ini Keren Hai 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 Terus. Gagal kyeing sila terpanggil. Kau mah? Masih liakwulin Gak ngerasa jauh enggak? Menang seke deng lah Tapi, saya cari dinyaulin muda inang Alhamdulillah seke deng Mana muda inang? Wesh? Wesh harus Nah Ia biscuit panggih Wajung aww bulannya Orang malana Harus? Aw? Jauh ya Emang bahawa sok ngomong salahkinah garawai, lalakinah garawai kayak baliknya nalungguan gitu nalungguan tuh udah salahkinah maksudnya ditungguan, gapantau gitu bahwa tuh, tuh kabe sih tuh kabe yang rasa beberapa ya jika mana lalakinah kan itu nangka dia ngomong namun lu biasa-biasa nalungguan balik tanya ayo beneran, ayo aku ga gawe mau nyanyu wani nalungguan mau mati nalungguan, dibediri sih oh, bayo skudur oh, ngepok ngomong ngomong bagaimana ini ngomong ayo ayo orang tau yang mati nalungguan nalungguan lahir kayak nalungguan dahar bareng waktu nalungguan dahar oh, biar gak ngomong nak kita nungguan datang kayak dah lahar bareng emang bahala mak kita merenya kudu kudu, bareng temen biar gak nanti kaya nungguan di nunggu anap rawang pantau oi kalau ngomong biar dia ngomong nanti kaya nyalung, kaya nyalung man kaya gitu omong melain lu loba duit mantap masing-masing iya mata bang haridnya omong kaya nantang kaya ah, masalah kubuang dimana tapi tupan orangnya kaya gitu keselila orangnya nih teman ayo 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 harus kemarin diri itu dimana? yang penting ya ini ada kalian yang lebih kita lakukan ya jadi kalian juga ini agak ngomong jadi kalian bisa menemukan kita bisa menemukan ngomong dengan ngerti ya sudah saya ngerti dengan kalian silahkan ngomong Tidak fokus ya Bicara Lihat ke belakang Terus ya Ya Kalau kita ngobrol barusan Saya bilang Kasian ditembak Si Momet Di beda waktu Murnya Orang yang kebahagiaan Dimarah-marahin Sama noni-noni Kayak gitu Jadi bahaya Malah puas Tapi sejauh ini sih Kalau yang kita lihat Di bangunan ini Ya Dengan gangguan yang ada Sebenarnya masih wajar Malah Yang barusan kita ajak ngobrol Juga lebih ke Ngingetin Satu sama lain Dengan yang lain Kalau misalnya Ada kehidupan lain juga Jadi dia ngingetin Jangan terlalu ribut Jangan terlalu bising Malah mereka yang ngingetin Waktunya istirahat Karena besok harus bekerja Karena kejadian yang dilempar-lempar Juga itu Malam-malam ya Dia bilang Sebelas malam lewat Terus sosok yang tadi Yang besar di depan juga Dia lebih Enak aja Dia ajak ngobrol Gak ada sesuatu yang galak sih Jadi kamu yang tinggal disini Yang menceritakan ini Tidak usah khawatir Mereka ternyata Bisa hidup Berdampingan dengan kita Asal kitanya Sama-sama menghormati Iya Saling Menjaga Keamanan Ketertiban Mantap Itu mungkin yang kita bisa ceritain Dari cerita yang kamu kirim Dari foto-foto yang kamu kirim Juga kita udah liat Bentuknya seperti apa Aman aja Aman Conggin Terima kasih Mbak mungkin ya Mbak Aisyah Sudah mencerita Semoga kedepannya aman-aman Bisa saling menjaga Amin Dan ditunggu teman-teman yang lain Buat kirim ceritanya Di jurnalisa Atgmail.com Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax